Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau review salah satu gimbal favorit aku, namanya Zhiyun Crane M. So, let's find out! Basically, gimbal ini fungsinya untuk membantu kamera untuk dapat menghasilkan gambar atau video yang lebih smooth atau lebih steady. Berdasarkan pengalaman aku, aku udah pernah nyobain memakai gimbal yang konvensional seperti Glidecam HD 4000 ini. Dan jujur, setup balance adjustment-nya itu agak susah dan memakan waktu agak lama. Dan kalian harus bener-bener perfectly balanced untuk dapat menghasilkan gambar yang smooth dan steady. Balance adjustment yang cukup susah dan memakan waktu cukup lama itulah yang menurut aku menjadi problem utama dari gimbal yang konvensional. Tapi, ketika aku memakai Zhiyun, setup balance adjustment-nya jauh lebih mudah. Karena ketika aku setup, tidak perlu harus seimbang hingga 100%. Karena gimbal ini dapat menyimbangkan dengan sendirinya ketika dinyalakan. Dan dapat mentolerir sedikit mis-adjustment, jadi tidak harus balance 100%. Aku sendiri, personally, ketika men-setup balance adjustment untuk Zhiyun ini, kurang lebih hanya memakan waktu sekitar 1 menit saja. Basically, aku udah memakai gimbal ini kurang lebih sekitar 5 bulan, dan cukup sering aku gunakan ketika vlogging maupun traveling. Karena ukurannya yang cukup kecil dan beratnya yang cukup ringan, sehingga portable dan mudah untuk dibawa pepergian. Ketika kita membeli produk ini, juga disertai dengan tas dan strap dan mempermudah untuk membawa gimbal Zhiyun ini, teman-teman. Zhiyun Crane M ini support untuk kamera dari ukuran small to medium ya, teman-teman. Jadi, bisa dipakai untuk kamera pocket, kamera mirrorless, action cam, kamera 360, hingga smartphone. Seperti di video aku sebelumnya, aku sering menggunakan Zhiyun Crane M ini dengan kamera pocket aku, yaitu Sony RX100 Mark IV. Salah satu alasannya adalah karena Zhiyun mensupport beberapa kamera dari Sony. Dan seri RX adalah salah satu di antaranya. Support di sini maksudnya adalah kalian bisa menghubungkan gimbal Zhiyun ini dengan kamera kalian, melalui kabel micro USB. Dan ketika dihubungkan, kalian bisa mengontrol kamera kalian hanya dari kontrol panel yang ada di handle Zhiyun ini. Beberapa kontrol yang bisa kalian lakukan dari kontrol panel yang ada di handle Zhiyun ini adalah zoom in, zoom out, mengambil foto, dan merekod video. Dan menurut aku, itu sangat membantu sekali karena kita bisa mengambil gambar dan merekod video tanpa harus melepas tangan dari handle Zhiyun Crane ini. By the way, kabel micro USB ini bukan seperti kabel micro USB biasa ya teman-teman. Jadi memang didesain khusus oleh Zhiyun. Dan kalau diperhatikan, kabel micro USB ini lebih panjang di salah satu sisinya. Kabel ini dijual terpisah, dan kalian bisa mendapatkan kabel ini di banyak toko-toko online. Dan saya ingat aku, dulu aku beli kurang lebih harganya sekitar Rp250.000. Tapi kalau teman-teman memakai kamera lain, selain Sony dan Panasonic, setau aku, sampai saat ini masih belum disupport oleh Zhiyun untuk konektivitasnya. Untuk baterai dari gimbal Zhiyun ini, menurut aku, durasinya cukup bertahan lama. Oleh Zhiyun sendiri, diklaim bisa bertahan kurang lebih sekitar 12 jam. Aku sendiri personally belum pernah menggunakan Zhiyun sampai selama itu. Mungkin hanya sekitar 1 atau 2 jam saja, karena baterai dari kamera Sonyku yang sangat boros. Mungkin sekitar 1-2 jam akan habis, dan berhenti untuk mencharge baterai dari kameraku. Dan sayangnya, kabel micro USB yang terhubung dari gimbal ke kamera, tidak bisa mengisi daya dari kamera. Jadi fungsinya hanya untuk additional controlling saja. Zhiyun Crane M ini memiliki beberapa mode, seperti Pan Following Mode, atau Default Mode, ketika kalian pertama kali menyalakan gimbal ini. Di mana mode ini akan mengikuti gerakan ke kiri dan ke kanan, tapi akan mengunci gerakan tilt, atau gerakan dari atas ke bawah, dan sebaliknya. Dan ketika kalian menekan tombol mode 1 kali, maka akan berubah ke mode Locking Mode. Mode ini akan mengunci gimbal ini hanya ke satu titik atau ke satu angle saja. Dan ketika kalian gerakan gimbal ini ke kanan, ke kiri, atau ke atas ke bawah, maka angle dari kamera ini tidak akan berubah. Dan ketika kalian menekan tombol mode 2 kali, maka akan berubah menjadi mode Following Mode. Di mode ini, gimbal akan mengikuti semua gerakan, jadi baik gerakan ke kiri dan ke kanan, maupun gerakan ke atas dan ke bawah. Dan ketika kalian menekan tombol mode 3 kali, maka kamera akan berputar ke arah kalian, dan akan berubah menjadi selfie mode. Untuk setup gimbal Xeon ini cukup mudah. Pertama-tama, kalian masukkan baterai yang sudah di charge ke dalam handle, kemudian tutup, putar, dan aratkan. Kemudian pasang kamera kalian dan seimbangkan tilt axis. Cari titik keseimbangannya sehingga kamera kalian dapat berdiri dengan tegak. Setelah itu, tidurkan kamera ke belakang dan seimbangkan lagi dengan memutar kenop yang ada di sebelah kamera, hingga kamera dapat melayang. Step ketiga, atur keseimbangan roll axis dengan cara menggeser ke kiri dan ke kanan, dan ketika cukup seimbang, maka aratkan skrup yang ada di belakang kamera. Dan step terakhir, seimbangkan pen axis dengan memutar kamera hingga sejajar dengan handle dan cari titik keseimbangannya. Kemudian sekali lagi, aratkan skrup yang ada di sebelah kamera. And that's it! Gimbal sudah siap untuk kalian gunakan. Oke, sekarang aku mau kasih lihat beberapa sampel footage yang aku ambil menggunakan gimbal Xeon ini, teman-teman. Check it out! Terima kasih telah menonton! Oh ya, gimbal ini juga ada aplikasinya namanya ZY Play. Yang bisa kalian download secara gratis di Google Play Store maupun di App Store. Banyak fitur yang bisa kalian lakukan di aplikasinya ini, seperti remote controlling dan lain-lain. Tapi aku sendiri, personally, paling sering menggunakan aplikasi ini untuk six-side calibration. Yaitu membantu kalian untuk mengkalibrasi gimbal ini sehingga kondisinya tetap baik. Di situ ada petunjuknya dengan lengkap dan kalian tinggal ikutin saja. Oke guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. And that's it guys! Thank you once again! And see you guys in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax